Evaluasi PKM dan PSBB harus disampaikan pemerintah Kota Ambon. DPRD Kota minta pemerintah Kota Ambon untuk menyampaikan laporan secara terbuka dan terperinci mengenai hasil evaluasi secara menyeluruh mulai dari penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM hingga penerapan PSBB tahap pertama sampai masuk tahap kedua PSBB dalam wilayah Kota Ambon. Demikian disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Cristianto Laturiu, saat diwawancari tim DMS Media Group di Gedung Rakyat DPRD Kota Ambon pada Rabu 8 Juli 2020. Menyikapi diberlanjutkannya PSBB tahap kedua dalam wilayah Kota Ambon oleh pemerintah Kota Ambon. Menurutnya wali kota bersama tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Ambon harusnya menjelaskan temuan apa saja yang didapatkan sejak diberlakukan PKM dan PSBB tahap pertama. Baik itu kendala termasuk juga pelanggaran yang dilakukan masyarakat saat penerapan aturan diberlakukan. Seharusnya, kata dia, setiap tim yang bertugas pada masing-masing pos yang dibentuk oleh tim gugus tugas menyampaikan setiap pelaporan yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, maka akan bisa dijadikan bahan evaluasi bersama karena setiap program pemerintah bukan sekedar untuk dilakukan, akan tetapi juga diketahui dan dinilai program dan kebijakan tersebut sampai sejauh mana hasil dari kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sehingga semua kekurangan saat penerapan dilakukan dapat diperbaiki untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Sampai dengan saat ini menurutnya, belum ada laporan resmi yang diterima oleh DPRD Kota Ambon terkait seluruh kegiatan tim gugus tugas COVID-19 Kota Ambon. Harusnya, kata Laturio, pelaporan itu penting disampaikan guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil ke depan akan semakin lebih baik dengan perbaikan jika ada kekurangan ataupun pelanggaran dilakukan di masyarakat saat PSBB berlangsung. Ya, konteks sekarang ini yang kita mendengarkan itu tentang jumlah orang yang positif Corona. Tapi soal terkait dengan program-program atau kebijakan yang dikeluarkan dengan segala macam peraturannya itu sekarang mesti disampaikan juga karena sudah pemberlakuan PSBB ini. Nah, berapa banyak jumlah pelanggaran yang ditemui oleh petugas di lapangan itu, itu mesti disampaikan. Pekamnya apa? Ya, supaya kita juga tahu kan dari Pekamnya itu yang tahapan pertama yang sudah dilakukan terus masuk ke PSBB. Ini sekarang pelanggaran-pelanggaran itu sampai sekarang kita tidak pernah mengetahui. Jadi program-program itu tidak sekedar kita harus melakukan supaya kita juga mengetahui tingkat keberhasilannya sampai di tahapan mana. Jadi poin apalagi yang harus kita ubah, kita perbaiki. Apakah kesedaran masyarakat ini masih perlu lagi untuk ditingkatkan. Ya, konsep seperti ini kalau tidak pernah diumumkan, tidak pernah disampaikan, nanti kita tidak pernah tahu itu problem kita sebetulnya masih ada di mana. Lebih lanjut dikatakannya, dengan keterbukaan informasi oleh tim gugus tugas, maka ke depan dirinya meyakini bahwa kebijakan dan aturan yang nantinya diterapkan kembali akan jauh lebih baik dan pemerintah kota akan lebih siap. Termasuk juga masyarakat karena ada evaluasi secara menyeluruh semua penerapan aturan yang dijalankan oleh pemerintah kota Ambon. Di tengah pandemi COVID khususnya pada wilayah kota Ambon, berupa PKM hingga PSBB, guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di kota Ambon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!